Sekali lagi, nasihat saya untuk jaksa penuntut umum dan juga untuk semua musuh yang membenci saya, hati-hati jangan menantang para pecinta karena cinta tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan kebencian. Nah teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai jelang vonis Habib Rizik Siap. Karena besok hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, Habib Rizik akan dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim terkait kasus data swab rumah sakit UMI. Di mana Habib Rizik ini didakwa melakukan berita bohong, menyiarkan berita bohong terkait kondisi dirinya. Ini dakwaan dari pihak jaksa. Karena itu jaksa menuntut Habib Rizik dengan tuntutan penjara 6 tahun. Cukup lama teman-teman tuntutannya. Padahal kalau kita melihat kasus-kasus besar seperti kasus korupsi, karena korupsi ini adalah kasus yang menjadi perhatian publik. Seperti kasus Pinangki, jaksa Pinangki yang melakukan korupsi terkait Joko Chandra. Ini Pinangki hanya dituntut 4 tahun penjara. Padahal ini kasus korupsi, kasus yang merugikan negara. Ini dituntut 4 tahun penjara. Sedangkan Habib Rizik menyampaikan sesuatu yang menurut pandangan Habib Rizik ini benar, keadaan beliau yang waktu itu sehat, ini dituntut 6 tahun penjara. Ini perbedaannya cukup tinggi teman-teman. Jadi lebih berat Habib Rizik yang menyampaikan kondisi keadaan beliau pada waktu di rumah sakit umi dengan kasus korupsi Pinangki, jaksa Pinangki yang dituntut 4 tahun penjara. Nah, teman-teman, terkait vonis Habib Rizik siap besok teman-teman. Ini ada hal yang menjadi perhatian publik terkait pernyataan yang disampaikan oleh pihak jaksa kemarin. Pihak jaksa mengatakan kemarin teman-teman bahwa gelar Habib Rizik, imam besar itu dikatakan isapan jempol belaka. Dan ini menimbulkan reaksi dari Habib Rizik sendiri dan juga dari umat, dari masyarakat, dari umat Islam yang ini memberikan gelar kepada Habib Rizik. Karena gelar itu diberikan dari umat Islam kepada Habib Rizik siap. Karena dipandang Habib Rizik adalah seorang ulama karismatik, ulama yang banyak pengikutnya, sehingga beliau layak untuk diberikan gelar imam besar. Tetapi, gelar imam besar menurut jaksa kemarin ini dikatakan sebagai isapan jempol belaka. Ini menimbulkan reaksi. Dan Habib Rizik juga sudah merespon bahwa beliau mengatakan, ini masalah sepele, tapi bukan sepele. Sepele artinya, kalau itu menyangkut dirinya sendiri, ini Habib Rizik tidak mempersoalkan. Tetapi, ini akan bisa menjadi besar kalau menyangkut umat. Karena yang memberikan gelar itu adalah umat Islam. Artinya, jumlah yang cukup banyak. Karena itu, beberapa daerah ini merespon pernyataan jaksa, dan akan datang ke pengadaan negeri Jakarta Timur untuk merespon. Apa yang disampaikan oleh biaya jaksa? Apakah gelar imam besar itu isapan jempol belaka atau tidak? Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Habib Rizik. Karena saat ini adalah masa pandemi virus corona, bagaimana kalau umat nanti datang ke pengadaan negeri Jakarta Timur. Gara-gara apa yang disampaikan oleh biaya jaksa, bahwa gelar imam besar adalah isapan jempol belaka. Nah, ini teman-teman, terkait berita yang akan kita sampaikan. Kita lihat berita, teman-teman, dari cnnindonesia.com mengenai masa yang ingin datang ke pengadaan negeri Jakarta Timur. Kita ambil berita, teman-teman, dari cnnindonesia.com PA212 mengatakan, kalau masa Habib Rizik datang, jaksa yang tanggung jawab. Ini dari 212. Ketua Umum PA212, selamat ma'arif, menyatakan, jaksa, penuntut umum JPU merupakan pihak yang paling bertanggung jawab, apabila nantinya banyak masa pendukung dan simpatisan Habib Rizik yang hadir untuk mengawal sidang vonis di pengadaan negeri Jakarta Timur. Diketahui, Habib Rizik akan menjalani vonis dalam kasus penyebaran berita bohong, ehwal hasil tes web virus corona COVID-19 di Rumah Sakit Umi Bogor di BN Caktim pada hari Kamis besok 24 Juni 2021. Jadi, kalau umat yang datang, maka JPU lah yang harus bertanggung jawab. Kata selamat kepada cnnindonesia.com Rabu 23 Juni 2021. Pernyataan selamat itu tak terlepas dari dugaan pengacara Habib Rizik Siap, asis januar yang menilai masyarakat berniat hadir dalam sidang pembacaan vonis lantaran gusar dengan gelagat jaksa. Menurutnya, simpatisan Habib Rizik ingin datang karena jaksa cenderung arogan. Ini menurut pengacara asis januar menilai jaksa terlalu arogan yang menyinggung terkait gelar imam besar Habib Rizik adalah isapan jempol belaka. Ini menuai reaksi, teman-teman. Diketahui, jaksa menuntut Habib Rizik dengan hukuman 6 tahun penjara dalam kasus penyebaran berita pohong ehwal hasil tes swipe di Rumah Sakit Umi Bogor. Menurut kami, mungkin ini akibat arogansi jaksa yang dalam repliknya bapar dan menyinggung perihal imam besar kepada Habib Rizik siap. Jaksa harus tanggung jawab menurut pandangan kami, kata asis serasa 22 Juni 2021. Jaksa penutup umum dalam persidangan pembacaan replik sempat menilai status imam besar yang melekat pada Habib Rizik hanya sekedar isapan jempol semata. Meski demikian, selamat menegaskan biaknya tak pernah menghimbau masa pendukung Habib Rizik untuk datang. Namun, ia juga tidak bisa melarang pendukung Habib Rizik untuk hadir di PN Jakarta Timur besok. Karena ini menyangkut cinta dan urusan hati yang tercapai kalimat JPU, kata dia. Selamat hanya mengimbau kepada pendukung Habib Rizik untuk menjaga ketertiban dan protokol kesehatan yang ketat bila tidak hadir di PN Jaktim. Ia juga meminta kepada pendukung untuk memajatkan doa dan selamat sepanjang persidangan berlangsung. Wujudkan cinta kita kepada Al-Habib Muhammad Rizik Siab dengan tetap menjaga akhakul karimah serta zikir. Selamat dan doa sepanjang persidangan berlangsung. Protokol kesehatan tetap wajib kita jaga saudaraku, kata dia. Nah, itu teman-teman pandangan dari Persaudaraan Alumni 212 Pak Selamat Ma'arif yang beliau juga tidak bisa melarang kalau masa pendukung Habib Rizik datang ke pengadaan negeri Jakarta Timur. Hanya saja PA212 ini meminta agar tetap berakhlakul karimah dan memperbanyak zikir juga tetap menjaga protokol kesehatan ketika datang di pengadaan negeri Jakarta Timur. Nah, itu teman-teman beberapa respon dari masyarakat terkait ucapan jaksa yang mengatakan gelar Imam Sa'ar Habib Rizik dikatakan isapan jempol belaka tentu ini meremehkan terkait apa yang diberikan umat kepada Habib Rizik karena sekali lagi teman-teman Habib Rizik adalah masih darah keturunan dari Nabi kita Muhammad SAW Kalau kita mencintai Nabi Muhammad tentu mencintai sahabat kemudian anak cucu beliau termasuk Habib Rizik karena beliau masih keturunan dari Nabi Muhammad SAW Nah, kalau kita mencintai Nabi tentu mencintai anak cucunya termasuk Habib Rizik itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi susah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masalah sepele tapi tidak sepele yang saya maksudkan adalah tak kalah dengan angkuh dan sombong serta penuh kebencian Jaksa Penuntut Umum menyatakan dalam pembuka replik di halaman 2 sebagai berikut Ternyata yang didengung-dengungkan sebagai seorang imam besar hanyalah isapan jempol belaka saya ulangi saya ulangi pernyataan Jaksa Penuntut Umum ternyata yang didengung-dengungkan sebagai seorang imam besar hanyalah isapan jempol belaka sebutan imam besar untuk saya datang dari umat Islam yang lubu dan polos serta tulus di berbagai daerah di Indonesia saya pun berpendapat bahwa sebutan ini untuk saya agak berlebihan namun saya memahami bahwa ini adalah romzul mahabbah yaitu tanda cinta dari mereka terhadap orang yang mereka cintai karenanya hinaan Jaksa Penuntut Umum terhadap istilah imam besar bukanlah hinaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri saya sehingga saya tidak akan pernah merasa terhina atau merasa tersinggung apalagi marah akan tetapi saya khawatir hinaan tersebut akan diartikan oleh umat Islam Indonesia sebagai hinaan terhadap cinta dan kasih sayang mereka dan saya lebih khawatir lagi kalau hinaan Jaksa Penuntut Umum tersebut akan ditafsirkan oleh umat Islam Indonesia sebagai tantangan sehingga akan jadi pendorong semangat mereka untuk datang dan hadir serta mengepung dari segala penduru pengadilan negeri Jakarta Timur ini untuk menyaksikan langsung sidang terakhir yaitu sidang putusan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang akan datang nasihat saya kepada Jaksa Penuntut Umum agar hati-hati jangan menantang para pecinta karena cinta itu punya kekuatan dahsyat yang tak akan pernah takut akan tantangan dan ancaman saya tidak bisa membayangkan di masa pandemi yang semakin parah ini bagaimana jika jutaan pecinta yang kemarin menyambut kepulangan saya di bandara terprovokasi oleh tantangan Jaksa Penuntut Umum lalu berbondong-bondong mendatangi pengadilan ini dari segala penjuru apalagi jika 7,5 juta peserta aksi 212 tahun 2016 terlebih-lebih 15 juta peserta riuni 212 tahun 2018 yang datang berbondong-bondong mengepung pengadilan ini untuk menyambut tantangan Jaksa Penuntut Umum sekaligus membuktikan kekuatan cinta mereka maka saya lebih tidak bisa membayangkannya lagi selamat menikmati selamat menikmati